Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku Kita semuanya ini dikaruniai rasa cinta Cinta adalah kecondongan kita terhadap sesuatu Kalau sudah terkena rasa cinta Maka semuanya akan menjadi buta Yang jauh menjadi dekat Yang sulit menjadi mudah Pokoknya yang tidak mungkin menjadi mungkin Kalau sudah tertancap rasa cinta Subhanallah Cinta adalah anugerah terindah Mulia yang diberikan Allah SWT kepada kita Maka dari itu berikanlah rasa cinta kita Kepada sesuatu yang diridui oleh Allah SWT Cinta kepada orang tua Cinta kepada guru Cinta kepada anak-anak Cinta kepada nabi Cinta kepada agama Cinta kepada negeri Hubbul waton Dan puncak dari segala cinta adalah Cinta kepada Allah SWT Yang melebihi cinta kepada semua makhluk Itulah arti Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah SWT Rabbi Atul Adawi Ketika ditanya Apakah engkau mencintai Rasulullah SAW Beliau menjawab Hatiku sudah penuh dengan rasa cinta kepada Allah SWT Sehingga tidak ada ruang lain untuk mencintai selain Allah SWT Rasa cinta akan melahirkan yang pertama keindahan Yang kedua energi dan juga semangat Dan yang ketiga pengorbanan Pertama cinta melahirkan keindahan Orang yang sedang jatuh cinta akan terasa menjadi indah Suaranya akan terdengar merdu padahal cemprengnya bukan main Kalau ia melihat wajah daripada orang yang dicintainya Seperti bulan purnama Padahal jerawatnya seperti bintang yang ada di langit Kenapa kok bisa seperti itu Karena cinta melahirkan keindahan Begitu juga kalau kita cinta kepada agama Seluruh yang diperintahkan oleh agama Akan senantiasa terasa menjadi indah Sholat menjadi indah Puasa menjadi indah Karena apa Karena cinta melahirkan suatu keindahan Subhanallah Yang kedua cinta akan melahirkan energi dan juga semangat Dimana orang yang sedang lagi jatuh cinta Yang lemas dia akan menjadi kuat Yang berat akan menjadi ringan Karena cinta melahirkan energi dan juga semangat Begitu juga kalau kita cinta kepada agama Seluruh yang diperintahkan akan kita laksanakan dengan penuh semangat Sholat akan kita laksanakan dengan semangat Tarawih, puasa Akan semuanya kita laksanakan dengan penuh semangat Karena apa Karena cinta melahirkan energi dan juga semangat Yang ketiga cinta melahirkan pengorbanan Ada orang bilang berani bercinta harus berkorban Takut berkorban jangan bercinta Orang yang sedang jatuh cinta dia akan senantiasa mengorbankan segala sesuatu untuk orang yang dicintainya Contoh sekarang ada seorang istri yang mengajak suaminya Minta dibelikan cincin Walaupun suaminya tidak punya Ia mampu Ia berkorban untuk mengutang demi membahagiakan orang yang ia cintai Begitu juga kalau kita cinta kepada agama Jangankan harta benda yang kita korbankan Nyawa pun akan kita berikan Li'lai kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah Untuk menegakkan agama Allah Kita akan senantiasa senang untuk mengorbankannya Subhanallah Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Kita semuanya bisa mengendalikan Dan memberikan rasa cinta kita kepada Allah SWT Dan kepada orang-orang yang senantiasa diridui oleh Allah SWT Karena cinta yang diridui oleh Allah SWT Akan melahirkan nilai-nilai yang positif Nilai yang baik bagi kita Kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita Amin, amin Ya Rabbal Alamin Salam sahabat Tetap semangat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton